Pada hari raya Idul Adha, Selasa 15 Oktober kemarin, Masjid Naimira Komplek Caya Garden membagikan sebanyak 400 paket daging korban ke masyarakat Bengkong Kolam, Keluran Bengkong Sadai. Mirwan, salah seorang panitia daging korban, mengatakan Masjid Naimira baru 3 tahun berdiri. Namun, antusias warga pada masjid ini sangat tinggi. Menurut Mirwan, Idul Adha tahun ini kaum muslimin yang berkorban meningkat signifikan. Pada Idul Adha, Masjid Naimira menerima 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing, hewan-hewan korban tersebut dari seorang tokoh masyarakat dan jemaah Masjid Naimira. Tentu masyarakat, sama jemaah-jemaah alam. Jemaah kita sendiri ya. Ini kita bagikan daging korban ini untuk berapa? Satu? Oh, 400. 400-100. Ini dibagikan. Kalau dibanding tahun yang lalu sama tahun ini raya-raja, meningkat nggak? Lebih banyak. Berapa persen, Naim? 200 persen. Lain lagi pembagian hewan korban di pemukuman RW 9, Bengkong Kolam. Menurut Wisman, Ketua RW 9, tahun ini hewan korban yang mereka dapatkan menurun 50 persen dibanding pada tahun sebelumnya. Yaitu hanya 8 ekor kambing, 4 dari warga RW 9 dan 4 dari warga Singapura. Padahal tahun lalu warga mendapatkan 2 ekor sapi dan 17 kambing. Tahun ini agak menurun dari tahun yang kemarin, Pak. Karena tahun kemarin sati 2 ekor, 2 ekor kambingnya 7-4 ekor. Untuk tahun ini? Untuk tahun ini, karena kebanyakan yang kemarin itu keluarga-kemarin itu keluarga Singapura. Jadi untuk tahun ini keluarga yang dari sangat banyak yang tidak meninformasikan. Jadi kebanyakan dari warga-warga kita sendiri di sini, itu ada sekitar 9 ekor aja. 9 ekor kan untuk kita lakukan di RW 9. Nah, ini khusus untuk RW kita aja. Ini masyarakat RW sini saja. Nah, masyarakat kita. Kalau boleh dari Singapura ada berapa? Dari Singapura? Dari Singapura 4 ekor kambing. Sementara itu Ahmad, salah seorang pemberi hewan korban dari negara Singapura mengatakan, setiap tahun ia tetap memberikan 1 ekor kambing. Ini dilakukannya untuk berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara yang ada di RW 9 Bengkong Kolam. Saya dari Singapura ya? Saya dari Singapura. Oh, datang sini ngasih korban? Ya, saya ingat korban. Ada berapa banyak kasih sini? Saya. Bisa kambing? Kambing. Kita dari Singapura ada berapa orang datang? Ya, 4 orang. 4 orang. Jadi kita kasih bantuan kambing satu ya? Ya. Apa-apa? Lagi? Saya. Apa pasal bikin di Batam? Karena tempatnya baik, bagus. Kebajikan ke Batam ya? Apa harapan kita? Apa harapan kita nih? Elah mudahan semuanya. Selamat, beres. Sialah. Sialah. Hal yang sama juga dikatakan Rugaya, warga Singapura yang juga memberikan 1 ekor kambing. Rugaya mengaku cukup senang bisa memberikan 1 ekor kambing dan bisa melihat secara langsung daging korban tersebut dibagikan ke warga setempat. 7 kali, 7 kali datang ke Batam. Saya suka di Batam ini, memandangkan harga pun agak kelemayan, kita tidak payah naik ke kapal terbang, kita datang sini dapat menyaksikan. Kalau harga di luar negeri itu agak rendah, tapi kita tidak dapat lihat. Kalau di Batam dapat lihat, harga kapal terbang dengan harga peri kan tidak sama. Jadi pasal itu kita mau kasih korban ke... Ya, ke sini lagi satu, kita mau sedekat sama orang-orang yang memerlukan itu kan. Dapat dapat sama rahsia ya. Boleh tata, ada berapa ekor kita kasih? Hari ini cuma satu ekor saja. Kambing juga? Kambing juga. Kita keluarga? Keluarga. Pembagian daging di Masjid-Masjid Bengkong, Sadai dilakukan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nando Crew, STP Batam mengabarkan.